Intro Sobat sebelum dikenal sebagai wali, Bah Kiyah Musyafa dianggap orang gila. Namun kemudian banyak orang yang menemukan karomahnya. Karena itu setelah dia meninggal, makamnya kerap didatangi peziarah. Kota Kaliwungu, tepatnya di wilayah kecamatan Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, tampak sangat anggun bila dilihat dari bukit yang terletak di desa Proto Mulyo, sebelah timur kampung gadukan Kuto Arjo, Kaliwungu. Masjid Al-Mutakin yang berada di pusat kota terlihat sangat dominan dan lebih besar dibanding bangunan-bangunan lain yang ada di sekitarnya. Menara dan kubah masjid tampak sangat kukuh, seperti menegaskan betapa Allah subhanahu wa ta'ala maha besar. Dari ketinggian bukit itu tampak kecantikan kota Kaliwungu yang mempesona. Di sana terdapat makam alim ulama dan para penyiar agama Islam tembok dulu. Masyarakat menyebutnya sebagai makam jabal atau bukit, sebuah kawasan perbukitan. Salah seorang ulama besar yang dimakamkan di sana adalah Kie Musafa bin Haji Bahrom. Seperti halnya makam wali-wali yang lain, makam bahsyafa, demikian beliau biasa di Sapa, ini pun kerap dikunjungi para peziarah terlebih pada hari Kamis Wagi Sore dan Jumat Kliwon. Pada kedua hari tersebut, ratusan bahkan ribuan peziarah datang ke sana. Santri dari beberapa pesantren juga kerap menjadikannya sebagai tempat untuk melaksanakan Riyadhah. Selama hidup antara tahun 1920 sama dengan 1969, bahsyafa dikenal sebagai sosok yang zuhud. Ia sangat sederhana, baik dalam berpakaian maupun dalam bertutur kata. Kesederhanaannya dalam berpakaian membuat sebagian orang menganggap bahsyafa sebagai kiai yang sangat miskin. Tidak jarang orang juga mengatakan bahwa bahsyafa adalah orang gila, karena ia memang kerap berpilaku khawarikul adah, yaitu berpilaku di luar kebiasaan manusia pada umumnya. Sangkaan orang bahwa bahsyafa adalah orang gila sudah terdengar sebelum masyarakat mengetahui karoma dan kewaliannya. Pada suatu hari, tetangga di sekitar rumah bahsyafa dibikin geger. Pasalnya setelah musim haji, ada seorang haji yang datang ke sana. Ia mengaku dititipi anggur oleh seorang dari Mekah untuk diserahkan kepada bahsyafa, yang baru saja menunaikan ibadah haji di Mekah. Padahal tetangga bahsyafa menyaksikan sendiri. Selama musim haji itu, bahsyafa berada di rumahnya. Sejak itu pandangan orang pada dirinya berubah, apalagi setelah karomah-karomahnya disaksikan orang-orang di sekitarnya. Suatu saat bahsyafa menjamu tamu yang datang. Masing-masing tamu menuang sendiri air minum dari ceret yang sudah disediakan. Anehnya air minum yang berasal dari satu ceret itu dirasakan berbeda-beda oleh tamu yang minum. Dalam kisah yang lain, sekitar tahun 1960-an, bahsyafa kedatangan seorang tentara. Tentara itu bermaksud memohon restu karena sebagai pembela negara, dia mendapat tugas ikut dalam rombongan pasukan Trikora, yang akan membebaskan irian jaya dari pendudukan Belanda. Saat dia sampai di tempat tinggal bahsyafa dan mengemukakan maksudnya, bahsyafa tidak menjawab sepatah katapun. Beliau hanya mengambil sebuah wajan yang telah dibakar hingga merah membara. Oleh bahsyafa, wajan itu didekatkan ke kepala orang tersebut sambil dipukul beberapa kali. Sesaat kemudian beliau masuk ke dalam rumah dan keluar dengan membawa tiga buah biji randu atau klenteng, lantas menyerahkannya kepada orang itu. Orang tersebut tidak mengerti apa maksud bahsyafa, namun ia tetap menyimpan biji randu pemberian bahsyafa. Di belakang hari, isyarat tersebut bisa diketahui setelah kapal yang ditumbangi tentara Indonesia hancur di tengah laut. Namun atas izin Allah, orang tersebut selamat. Dalam kisah yang lain diceritakan pada tahun 1940-an, suatu hari mbah syafa menggali tanah hingga dalam. Orang-orang di sekitarnya merasa heran dengan apa yang dikerjakannya itu. Sebagian mengira tempat itu akan digunakan untuk memelihara ikan. Sebagian yang lain menyangka akan dibuat sumur. Setelah beberapa saat, orang-orang baru sadar bahwa mbah syafa mengetahui peristiwa yang bakal terjadi belakangan. Karena tidak lama berselang, tentara Jepang menyerbu daerah Kalimungu, dan lubang itu dipergunakan sebagai tempat persembunyian orang-orang yang ada di sekitarnya. Berbagai peristiwa aneh terjadi termasuk setelah ia meninggal dunia pada 13 Maret 1969, seperti yang tertulis pada nisanya. Suatu ketika saat sedang membersihkan balai desa kerajaan Kulon, Mbah Rashid, tukang sapu kantor tersebut, ditemui mbah syafa tanpa berbincang apapun. Mbah syafa memberinya uang seribu rupiah, padahal ia telah meninggal dunia. Anehnya ketika sudah dibelanjakan, uang itu tetap utuh dan tetap ada di saku mbah Rashid, begitu ia sampai di rumah. Hal itu berulang hingga tiga kali, membuat gundah mbah Rashid. Hatinya baru tenang setelah uang itu ia kembalikan ke guburan Mbah Syafa. Terima kasih telah menonton!